Assalamualaikum Pak Tony Mukson Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat kakak Alhamdulillah Ini beredar Soal pilkada Paneglang Salah satu yang muncul Nama kakak ya Pak Tony nih PKB sendiri Itu katanya Udah ada koalisi Diantaranya dengan P3 Betul gak? Jadi insya Allah Kita akan Rencana kita akan melaksanakan Deklarasi awal Itu hari Minggu Antara PKB Dengan P3 Sambil menunggu Gerindra dan Nasdem Jadi Kita ikat dulu Kayak gitu kan Ini sedang berproses Nanti dengan Gerindra Dengan Gerindra dan Nasdem Saya bergendak bahwa Gerindra ini Ada di barisan kita Karena sangat memahami Bahwa Gerindra itu punya kekuatan Mahdashat di Paneglang Nah Kemenang pemilu dan luar biasa Kalau deklarasi itu Kalau deklarasi itu Deklarasi koalisi Apa dengan calon-calonnya? Baru deklarasi koalisi Baru deklarasi koalisi Nah Ya Jadi PKB dan P3 Sepakat Mengusung Haji Tony Mukson Sebagai calon bupati Kalau dari PKB Dengan P3 juga Sudah sepakat Menunggu usulan wakil itu Dari Kadar P3 Kadar Gerindra dan Kadar Nasdem Artinya Sudah ada dua partai Yang bersepakat Berkoalisi Sudah PKB Sebetulnya ya Kita harapannya Bukan dua partai Tapi empat partai Oh ya Artinya sekarang Yang deklarasi itu Dua partai dulu Kita pun izin Itu dengan Gerindra izin Dengan Nasdem izin Ya silahkan duluan Sambil berproses Nanti Kita menyusul Seperti itu Nanti Karena Karena gini Deklarasi ini Akan diselenggarakan Ditingkat provinsi dulu Oh ditingkat Di kantor P3 P3 Nanti koalisi Kesepahaman Disitu antara PKB Dan P3 Ya Nanti ada Deklarasi turunan Itu Deklarasi Pasangan Dan koalisi Di Kabupaten Pandeglang Itu agak lengkap Kayak gitu Kalau sekarang Hanya jajaran Pengurus aja Tidak lebih dari 30 orang Oke Nah artinya Bahwa Pandeglang Sudah Peta lawan Siapa yang siap Melawan petahanan Oh iya Harus begitu Jadi Tidak boleh Iya kan Sendirian Nah Anda sendiri Optimis gak Bahwa Partai lainnya Bergabung Dan Siap Sangat optimis Komunikasi Jauh ini Seperti apa Antara partai Yang dibangun oleh PKB Intensif Kita Dengan Dengan Sekretaris Dengan Sekretaris Gerinda Sangat intensif Oh Antara saya Dengan Pak Eli Ya kan Dengan Pak Andrasoni Ya gitu kan Intensif Cuma memang Kita belum ketemu Pak Resmon Oh Tapi insya Allah Beliau Ya kan Harapan kita Bisa merestui Apa Langkah politik Yang kita lakukan Karena sekali lagi Ya saya Sebagai Kalon Sebagai Kandar PKB Dan Mewakili teman-teman P3 Sangat Membutuhkan Kedahsiasan Tenagaan dari Gerindra Oke Kak Isu apa yang dibangun Dalam melakukan Komunikasi politik Untuk membangun Koalisi Melawan Petana Saya kira Teman-teman Koalisi ini Bersepakat bahwa Pandeglang itu Butuh pembangunan Itu dulu Sekarang belum Dasar Dasar pemertaannya itu Pandeglang butuh pembangunan Sekarang belum ada Belum pembangunan Jadi Stag Stag Dan cenderung Tidak berjalan Selama 5 tahun ini Terutama Infrastruktur Dasar dan pendidikan Termasuk kesehatan Itu yang menjadi Apa Isu yang dibangun oleh SKB dengan Kepartai lainnya Ya Seperti itu Oke Sudah bergabung Juga dengan saya Ketua DPC P3 Pandeglang Bapak Entol Supriyadi Insya Allah Kami sudah Mengerucut Dengan Usungan kami Dengan Bapak Pujianto Seperti apa Komunikasi yang sudah Dibangun dengan Pak Pujiantonya Termasuk dengan Partai Cahun Polisinya Sementara Dengan Pak Pujianto Dengan Partai Koalisi Sudah 90% Sudah mengerucut Insya Allah Sekarang juga Sudah Insya Allah Jika tidak ada hal Minggu depan kami Akan deklarasi Di DPP 3 Provinsi Banten Oh gitu ya Di DPP 3 Provinsi Banten Akan deklarasikan Dengan pasangannya Iya P3 sendiri Pak optimis gak Insya Allah Insya Allah Kami justru optimis Biar ada perubahan Yang lebih Yang ke arah lebih baik Di Kabupaten Pandegang Oke Sekarang kurang baik Sekarang juga baik Mudah-mudahan Yang baik Kalau yang kurang baik Kita perbaiki ke depan Kalau kepetahanan Kami kayaknya tidak Kenapa Dan kami sangat optimis Biar masyarakat yang menilai Baik demikianlah Wancara saya Dengan Ketua DPC PKB Paneklang Bapak Tony Pak Tony Mukson Dan Ketua DPC P3 Bapak Antal Seperyadi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Antal Seperyadi